Yang Mulia, Komisaris Pinggi Perancis di Kalijunian Baru, Bapak PSD Schultz, Yang Mulia, Presiden Kongres Kalijunian Baru, Atraya Komatili, Yang Mulia, Presiden Pemerintah Kalijunian Baru, Atraya Komatili, Yang berhormat para anggota pemerintah dan anggota Kongres Kalijunian Baru, Yang berhormat Presiden Provinsi Selatan, Provinsi Utara, Provinsi Kepulauan, Para Balikota atau Yang Mulia, Yang berhormat para Konsul Jenderal, Konsul Kehormatan, Para Sesungguh Komunitas Indonesia di Kalijunian Baru yang sangat berhormat. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Pertama-tama izinkan saya mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi saya setinggi-tingginya atas kehadiran Anda sekalian pada acara resepsi diplomatik yang perlu persahabatan di sini. Saya juga ingin menunjukkan kepada Anda semua di sini pada malam hari ini beberapa produk Indonesia yang ada di Pasatul Indonesia Baru. Semua itu tak lainnya dalam buang dari persahabatan kerjasama yang saling menguntungkan yang kita bangun bersama-sama atas dasar saling menghargai dan saling menghormati. Beberapa menu khas Indonesia juga seperti biasa kami sajikan sebagai wujud dari penghargaan dan penghormatan kami atas persahabatan kita selama ini. Semoga itu semua dapat menyenangkan hati Anda semua. Yang Mulia Punisai Setinggi, Tahun ini Indonesia memegang kepercayaan sebagai Presidensi G20. Tugas yang tidak ringan dan penuh tantangan di tengah situasi dunia yang baru saja melewati periode krisis kesehatan. Akibat ekonomi yang luar biasa dari krisis saat ini kita sedang hadapi bersama-sama. Krisis perdamaian di Ukraina juga menambah kesulitan yang dihadapi dunia di samping tantangan untuk terus menjaga keamanan dunia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia memilih tema Presidensi G20, yaitu Recover Together, Recover Stronger. Ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk bersama-sama dengan masyarakat internasional bangkit dari keterburukan akibat krisis kesehatan dan menjadi lebih kuat. Tidak satu pun negara di dunia ini yang mampu mengatasi krisis ekonomi saat ini sendiri tanpa bantuan dan dukungan dan lain-lain. Kerjasama internasional sangat dibutuhkan. Pemerintah Indonesia mengapresiasi dukungan pemerintah Perancis terhadap Presidensi Indonesia di G20. Konfirmasi kehadiran Presiden Emmanuel Macron dalam KTT G20 di Bali tanggal 15-16 November 2022 yang akan datang adalah wujud dari dukungan kuat pemerintah Perancis tersebut. Sebagai Presidensi G20 sepanjang tahun 2022 ini, Indonesia akan menjadi tuan rumah berbahagia yang kegiatan dan jumlahnya tidak kurang dari 150 pertemuan, termasuk side events. Sedikitnya 20 ribu orang akan hadir di pertengahan November 2022 di Bali untuk rangkaian pertemuan, mulai dari engagement group meeting, working group meeting, serpa meeting, ministerial meeting, dan diakhiri dengan pensensi tingkat tinggi atau KTT atau sami meeting. Selama menduduki posisi Presidensi G20, Indonesia memberikan penekanan pada kekuatan kerjasama di tiga teoritas G20, yaitu kesehatan, information and communication technology, dan transisi G20. Dalam konteks hubungan bilateral, pemerintah Indonesia mengapresiasi dan mendorong pelaksanaan rencana aksi Kementerian Strategis Indonesia Perancis. Sebagai mana diketahui, pada 24 November 2021, Menteri Luar Negeri Kedua Negara menandatangani plan of action for the evening of strategic partnership sebagai capaian dari 10 tahun pengitraan strategis yang akan menjadi kompas bagi hubungan dan kerjasamaan bilateral selama periode 2022-2027. POE tersebut membentuk mekanisme pertemuan bilateral di tingkat Menteri dan Pejabat TV yang akan mengarahkan dan mengevaluasi aktivitas diplomasi bilateral Indonesia dengan ekoransi. Di bidang pertahanan, kerjasama kedua negara yang telah berkembang sejak tahun 1950 mencapai puncaknya dengan ditandatanganinya persetujuan kerjasama pertahanan pada bulan Juli 2021. Dalam kunjungannya ke Jakarta, tanggal 10 Februari 2022 lalu, Menteri Pertahanan Perancis, Yang Mulia Ibu Florence Parlin, bersama Menteri Pertahanan Indonesia, Yang Mulia Bapak Prabowo Subianto, menyaksikan peran tangan dan sejumlah dokumen kerjasama pertahanan di luar negara, termasuk pembelian pesawat tempur lafar. Di Jakarta, Ibu Florence Parlin juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri dan Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, kerjasama bilateral Indonesia-Perancis juga dapat dilihat dari kunjungan para pejabat tinggi pemerintah Indonesia ke Perancis selama tahun 2022 ini. Antara lain, kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan, tanggal 24 Mei 2022, membahas kerjasama di bidang perikanan dan kemanitimu. Kunjungan Menteri Komunikasi dan Informasi, tanggal 2 hingga 7 Jumat 2022, membicarakan peluang kerjasama di bidang digitalisasi, tindak lanjut pembuatan satriya zuas, dan pembangunan data center di Indonesia. Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 19 20 Mei 2022, membahas kerjasama dengan Team Energy Ministerial, serta melakukan pertemuan dengan total. Yang mulia Kewisar Sinti dan Hadirin semua, kerjasama Indonesia dan Kaledonia Baru terus kami kembangkan dan berkuat. Kerjasama Pramuka Kaledonia Baru dan Indonesia adalah salah satu yang berkembang kesat. Team Pramuka Kaledonia Baru baru saja kembali dari kunjungannya ke Yogyakarta pada bulan Juli 2022 lalu. Di Yogyakarta, mereka meneritangani dokumen kerjasama dengan Pramuka Provinsi Yogyakarta. Saya berharap dan terus mendorong kerjasama Kota Kumbar antara Om Dor dan Yogyakarta, serta kerjasama antara universitas antara UNC dan Universitas Kejamada di Yogyakarta, juga akan berkembang secara konflik. Pada tahun 2022 ini, Indonesia telah dua kali memberikan pelatihan di bidang perikanan kepada pemangku kepentingan di Kaledonia Baru secara online. Pelatihan ini dilaksanakan dengan pendanaan dari pusat di Rakam Bangblok. Saat ini, kami juga sedang bekerja dengan para pemangku kepentingan, baik di Kaledonia Baru maupun di Indonesia, untuk membangkankan kerjasama di bidang paling besar tadi di Kaledonia Baru, khususnya untuk mendatangkan lebih banyak turis dari Indonesia ke Kaledonia Baru. Dalam kaitan ini, konektivitas Indonesia dan Kaledonia Baru merupakan area yang sangat penting untuk diperkuat. Karenanya kami saat ini juga sedang bekerja untuk mewujudkan kerjasama terakhir kalang dengan Garuda Indonesia. Pemerintah Indonesia juga mengundang wakil dari Pemerintah Kaledonia Baru dalam Indonesia Pacific Development Forum yang akan dilaksanakan di Bali pada awal Desember 2022. Pemerintah Indonesia atau Indonesia Pacific Development Forum tersebut adalah sebuah platform yang menunjukkan komitmen strategis Indonesia terhadap pembangunan dan pemakmuran kawasan pasifik melalui kerjasama pembangunan, baik yang bersifat bilateral maupun trilateral. Yang Mulia Pnisa S. Tinggi, akhirnya saya ingin mengajak besulan untuk kemajuan kerjasama Indonesia dengan Perancis, Indonesia dengan Kaledonia Baru, dan untuk kesehatan Presiden dan rakyat Kanchis serta Kaledonia Baru. Setelah itu, saya mempersilahkan yang mulia Bapak Patris Kudus untuk memberikan kesempatan. Terima kasih. Terima kasih.